3. Tahap Identifikasikan keinginan Anda Berikan perhatian pada keinginan Anda Ijinkan Tahap 3. Ijinkan Semuanya mengenai mengizinkan Sebagian dari Anda mungkin berkata Aku pernah memiliki keinginan yang sangat kudambakan dan mereka tak pernah berhasil Ingat, ketertarikan yang disengaja adalah proses 3 tahap Anda telah mengenali keinginanmu dan memberinya perhatian Tahap ketiga dalam proses ketertarikan yang disengaja adalah mengizinkan Mari mulai Mengizinkan adalah absennya vibrasi negatif Dan keraguan adalah vibrasi negatif Mengizinkan adalah tahap paling penting dalam proses ketertarikan yang disengaja Salah satu klienku, Dani, menanyai ku mengapa ia tak menarik keinginannya Ia telah membuat daftar kejelasan klien idealnya Dan membuat pernyataan keinginan keren yang terasa hebat Jadi, mengapa ia tak menarik keinginannya? Proses itu tak bekerja untuknya karena tak cukup untuknya hanya mengenali keinginannya Dan sungguh menginginkannya Ia juga harus membuang keraguan yang mengelilingi keinginannya Bahwa ia akan menariknya Proses pelepasan keraguan ini disebut mengizinkan Mungkin Anda pernah mendengar ungkapan Ijinkan saja Memberitahu dirimu Ini tak membantumu untuk mengizinkan Jika Anda ragu bisa memiliki sesuatu Anda mengirimkan vibrasi negatif Vibrasi negatif ini Menipiskan atau membatalkan vibrasi positif keinginanmu Dengan kata lain Memiliki keinginan kuat Vibrasi positif Dan memiliki keraguan kuat Vibrasi negatif Bisa saling membatalkan Karena itu Mengizinkan terjadi saat keraguan tak ada Mengizinkan adalah ketika Vibrasi negatif menghilang Anda tahu Anda melakukan Mengizinkan pada sesuatu saat Anda mendengar dirimu mengatakan hal seperti Sungguh melegakan Mungkin aku bisa mendapatkan ini Kini ini terasa mungkin Dari seluruh tiga ungkapan di atas Apa yang sesungguhnya Anda gambarkan adalah Perasaan vibrasi negatif yang dilepaskan Sebagian besar orang berkata bahwa Mengizinkan adalah tahap tersulit dalam Rumus Law of Attraction Itu bukan tahap tersulit Hanya yang paling tidak dipahami Sebagian besar orang tak memahami cara mengizinkan Maka mereka menjadi perustasi saat orang-orang berkata Ijinkan saja Di bagian ini Akanku beri Anda alat cara untuk membantu Anda mengizinkan Permainan mengizinkan Ini contoh untuk membantumu memahami Pentingnya mengizinkan Seperti yang digambarkan oleh Permainan anak-anak sederhana Keinginan Perlawanan atau keraguan Perwujudan atau mengizinkan Beginilah cara kerja permainannya Sejumlah kelereng terletak di atas ranting yang menyilang Menemu silinder transparan Ranting itu mewakili perlawanan atau keraguan Kelereng mewakili keinginan Dan kelereng yang terjatuh mewakili perwujudan Mengizinkan Dalam permainan ini Ranting dipindahkan yang mengizinkan sebagian kelereng terjatuh ke dasar silinder Seperti yang bisa Anda lihat dalam diagram Satu-satunya cara kelereng akan jatuh adalah Jika ranting dipindahkan Dengan cara yang sama Memiliki keinginan kuat itu tak cukup Hanya pada saat perlawananmu dilepaskanlah Baru keinginanmu terwujud Semakin cepat perlawanan atau keraguan Anda terlepas Semakin cepat keinginan Anda bisa terwujud Dengan kata lain Kecepatan di mana law of attraction terwujud Mewujudkan keinginan Anda sesuai dengan seberapa besar mengizinkan Anda Inilah beberapa pertanyaan untuk direnungkan Apakah memiliki keinginan kuat membuat keinginan Anda terwujud lebih cepat? Apakah Anda harus melepas seluruh keraguan Anda untuk mewujudkan keinginan itu? Ilustrasi berikut ini akan menjawab pertanyaan itu Dengan kata lain Kecepatan di mana law of attraction merespon keinginanmu sesuai dengan seberapa besar Anda mengizinkannya Kekuatan mengizinkan Memiliki keinginan kuat dengan keraguan kuat berarti keinginan Anda takkan terwujud Memiliki keinginan kuat dengan sedikit keraguan berarti keinginan Anda akan datang walau perlahan Memiliki keinginan kuat tanpa keraguan berarti keinginan Anda akan segera terwujud Walau tersenyum, para pembeli tiket loterai ini memiliki keraguan soal menang Aku telah habiskan uang bertahun-tahun untuk loterai Aku tak pernah menang apapun Tak ada satupun keluargaku yang pernah menang Seseorang di kota yang lebih besar selalu menang Jika Anda memiliki keinginan kuat dan keraguan kuat Keinginan Anda akan mendatangi Anda dengan perlahan Jika memang datang Kecepatan di mana Anda akan memenangkan loterai keinginanmu Ditentukan oleh seberapa banyak keraguan yang Anda miliki Apakah Anda memiliki keraguan? Kecepatan di mana law of attraction mewujudkan keinginan Anda Sesuai dengan seberapa besar Anda mengizinkannya Dari mana keraguan berasal? Sumber keraguan, vibrasi negatif, paling umum berasal dari limiting belief Anda sendiri Apakah limiting belief? Limiting belief adalah gagasan berulang-ulang yang terus Anda pikirkan Saat pikiran Anda penuh limiting belief Anda memberikan satu Atau mengirimkan vibrasi negatif Vibrasi negatif itu menghalangi Anda dari menarik keinginanmu Frase Aku harus bekerja keras untuk mendapatkan uang Memberi vibrasi kekurangan Itu menghentikan Anda dari mendapatkan keinginan itu Bagaimana cara mengenali limiting beliefmu? Inilah cara mudah untuk mengenali limiting belief Anda Biasanya mereka diteruskan Setelah Anda mengatakan kata karena seperti dalam prasil Aku tak bisa karena Titik-titik Inilah beberapa contohnya Aku ingin menulis buku Tapi aku tak bisa karena aku tak memiliki gelar sarjana Aku ingin memulai bisnisku sendiri Tapi aku tak bisa karena aku terlalu tua Aku ingin memiliki tubuh yang lebih langsing Tapi itu sungguh sulit Karena seluruh keluarga ku gemuk Aku ingin memiliki pasangan ideal Tapi aku tak bisa karena Aku terlalu gemuk Terlalu tua atau terlalu pemalu dan lainnya Mari kembali pada kedua studi kasus kita Dengan Janice dan Greg Keinginan Janice adalah menarik hubungan idealnya Ia menemukan dirinya berkata bahwa Ia tak bisa menarik seseorang pasangan ideal Karena Ia terlalu tua Dan Greg menemukan dirinya berkata bahwa Ia tak bisa kaya secara finansial Karena Ia berasal dari keluarga miskin Jadi apakah limiting belief Anda Saat Anda menemukan diri Anda mengatakan kata Karena Anda baru saja menemukan salah satu limiting belief Anda Di bagian ini Anda akan mengetahui Cara memakai alat yang akan membantu Anda Dalam mengubah limiting belief Anda Mengizinkan adalah Absennya vibrasi negatif Keraguan adalah vibrasi negatif Dan keraguan seringkali terbuat dari limiting belief Alat untuk membantu Anda mengizinkan Ada beberapa alat untuk mengizinkan Alat pertama yang akan kita bahas adalah Pernyataan mengizinkan Tujuan pernyataan mengizinkan adalah Mengurangi Atau menghapuskan keraguan Yang menghalangimu menerima keinginanmu Setelah membuat pernyataan mengizinkan Anda akan merasa lega Itu jika Anda mempercayai Bahwa Anda sungguh Akan menarik keinginanmu Mempercayai juga adalah Absennya keraguan Begitu juga dengan Keyakinan Dua cara untuk mengetahui Anda telah mengizinkan Ingat bahwa Mengizinkan adalah Absennya vibrasi negatif Ada dua cara di mana Anda bisa mengetahui Apakah Anda mengizinkan Pertama Anda bisa mengetahui dari perasaanmu Saat Anda membuang perasaan perlawanan yang negatif Sebagian besar orang merasa lega Atau mendengar diri mereka berkata Ini terasa jauh lebih baik Cara kedua Anda bisa mengetahuinya Adalah dengan menyadari Saat perwujudan muncul dalam hidupmu Saat bukti muncul dalam hidupmu Anda tahu Anda telah mengizinkan Di halaman berikutnya Anda akan mengetahui Cara mengubah pikiran Anda menjadi positif Memberikan pikiran positif Baru secara terus menerus Akan menciptakan keyakinan baru Ingat Limiting belief Hanya gagasan berulang Yang selalu Anda pikirkan Karena itu Keyakinan Apapun bisa diubah Rumus untuk menciptakan Pernyataan Mengizinkan Setiap kali Anda mendengar dirimu Menyatakan limiting belief Atau memiliki keraguan Anda bisa memakai rumus ini Untuk membantu membuat pernyataan Mengizinkan Yang akan membantu Mengurangi Atau membuang keraguan Anda Menulis pernyataan Mengizinkan Dengan sendiri itu Sederhana Mulailah dengan Menanyai diri Anda Apakah saat ini Ada seseorang yang melakukan Keinginan Anda Atau Memiliki keinginan Anda Jika ada Maka berapa orang Yang melakukannya hari ini Kemarin Minggu lalu Bulan lalu Tahun lalu Tulis pernyataan Anda Dalam lingkup umum Orang ketiga Karena membuat referensi Pada dirimu Mungkin bisa menciptakan Lebih banyak keraguan Pastikan bahwa Pernyataan itu Masuk akal Inilah contoh Cara membuat Pernyataan Mengizinkan Untuk limiting belief Berikut ini Limiting belief Pertama Aku ingin memiliki Tubuh Yang lebih langsing Tapi Aku tak bisa Karena seluruh Anggota keluarga Ku besar Pertanyaan Apakah ada Seseorang Di bumi ini Yang memiliki Ukuran tubuh Berbeda dari Anggota lain Keluarga mereka Jawaban Ya Pertanyaan Jika begitu Berapa banyak Orang yang memilikinya Hari ini Kemarin Minggu lalu Bulan lalu Tahun lalu Pernyataan Mengizinkan Ribuan orang Bahkan Di pemukimanku Memiliki Ukuran tubuh Berbeda Dari anggota Keluarga mereka Ada jutaan Pria di bumi ini Yang memiliki Tubuh Lebih langsing Dari ayah Atau saudara Laki-lakinya Catatan Kalimat Ini Ditulis Dalam Lingkup Umum Dalam Kata ganti Orang ketiga Untuk Menghindari Membuat Referensi Pada dirimu Sendiri Limiting Belip Kedua Aku ingin Memulai Bisnisku Sendiri Tapi Aku tak Bisa Karena Usiaku 50 tahun Pertanyaan Apakah ada Seseorang Seusia Aku di Bumi Ini Yang telah Memulai Bisnis Mereka Sendiri Jawaban Ya Pertanyaan Jika Begitu Maka Berapa Banyak Orang Yang telah Melakukannya Hari ini Kemarin Minggu Lalu Bulan Lalu Tahun Lalu Pernyataan Mengizinkan Saat Ini Ada Ratusan Orang Dalam Usia Lima Puluhan Yang Memulai Dan Menjalankan Bisnis Sukses Ada Jutaan Pemilik Bisnis Sukses Berusia Lima Puluh Tahun Dan Lebih Tulis Pernyataan Mengizinkan Anda Dalam Lingkup Umum Orang Ketiga Karena Membuat Referensi Pada Dirimu Bisa Menciptakan Lebih Banyak Keraguan Sekarang Mari Kembali Pada Janice Dan Greg Untuk Melihat Bagaimana Mereka Membuat Pernyataan Mengizinkan Mereka Seperti Yang Anda Ingat Janice Muak Dan Prustasi Karena Ia Terus Mendapatkan Tipe Pria Yang Salah Menunjukkan Ketertarikan Padanya Ia Mengeluh Bahwa Ia Menarik Pria Yang Tak Tersedia Tak Sensitif Dan Yang Tak Pernah Menjadikannya Prioritas Janice Memakai Ketertarikan Yang Disengaja Untuk Membantunya Menarik Hubungan Idealnya Ia Jelas Dengan Keinginannya Dan Telah Memakai Pernyataan Keinginan Karena Ini Keinginan Baru Untuknya Ia Harus Mengurangi Keraguan Untuk Menerimanya Ia Melakukannya Dengan Membuat Pernyataan Mengizinkan Pernyataan Mengizinkan Janice Hubungan Idealku Ratusan Orang Bertemu Pasangan Ideal Mereka Bulan Lalu Ribuan Orang Sedang Kencan Pertama Hari Ini Dengan Seseorang Yang Akan Menjadi Pasangan Ideal Hidup Mereka Ratusan Ribu Pasangan Sedang Menikmati Kebersamaan Mereka Hari Ini Jutaan Pasangan Berada Dalam Hubungan Ideal Mereka Setiap Hari Semakin Banyak Orang Yang Menarik Pasangan Ideal Mereka Jutaan Pasangan Melakukan Aktivitas Sosial Bersama Yang Termasuk Bepergian Dan Berlibur Ratusan Ribu Pasangan Akan Pergi Menari Minggu Ini Saat Janice Membaca Pernyataan Mengizinkannya Ia Mulai Merasakan Harapan Dan Berkurangnya Keraguan Kini Law of Attraction Bisa Memberi Janice Pasangan Idealnya Ingat Greg Ia Konsultan Bebas Dan Penasehat Bisnis Yang Kesulitan Membiayai Hidupnya Ia Selalu Mengeluh Soal Tak Memiliki Cukup Uang Bahkan Ia Menyatakan Merasa Tertekan Dengan Kondisi Finansialnya Greg Memakai Ketertarikan Yang Disengaja Untuk Membantunya Menarik Kondisi Finansial Idealnya Ia Jelas Mengenai Keinginannya Dan Telah Memakai Pernyataan Keinginannya Karena Ini Keinginan Baru Untuknya Ia Harus Mengurangi Dan Membuang Keraguan Untuk Mewujudkannya Ia Melakukannya Dengan Membuat Pernyataan Mengizinkan Pernyataan Statement Greg Kondisi Finansial Ideal K Jutaan Orang Menerima Cek Hari Ini Setiap Hari Milyaran Dolar Dipindahkan Dari Satu Rekening Bank Ke Rekening Bank Lain Seseorang Baru Saja Menerima Cek Saat Ini Juga Ratusan Ribu Orang Memenangkan Hadiah Dan Uang Setiap Hari Seseorang Menjadi Jutawan Kemarin Jutawan Dolar Diwariskan Setiap Hari Seseorang Menemukan Uang Hari Ini Semakin Banyak Orang Yang Menarik Cara-cara Kreatif Untuk Mendapatkan Penghasilan Lebih Saat Greg Membaca Pernyataan Mengizinkannya Ia Mulai Merasakan Harapan Dan Berkurangnya Keraguan Kini Law Of Attration Bisa Merespon Keinginan Greg Untuk Kondisi Finansial Idealnya Cara Menciptakan Pernyataan Mengizinkan Anda Sendiri Saatnya Anda Membuat Pernyataan Mengizinkan Anda Sendiri Pernyataan Mengizinkan Digunakan Saat Anda Mendengar Diri Anda Membuat Pernyataan Ragu Buatlah Daptar Keraguan Ini Anda Mungkin Mendengar Dirimu Berkata Aku Tak Bisa Memilikinya Karena Titik Titik Atau Itu Takkan Terjadi Padaku Karena Titik Titik Anda Bisa Gunakan Lembar Kerja Pernyataan Mengizinkan Di Halaman Berikut Untuk Membantu Membangun Pernyataan Mengizinkan Anda Tahap Pertama Menguak Keraguan Baca Kembali Pernyataan Keinginanmu Dan Gunakan Itu Untuk Menguak Keraguan Yang Anda Rasakan Dari Hasil Membacanya Contohnya Jika Pernyataan Keinginan Anda Berkata Bahwa Pekerjaan Ideal Anda Membuatmu Bekerja Selama Empat Hari Dalam Seminggu Dan Anda Mendengar Suara Kecil Dalam Dirimu Yang Berkata Itu Takkan Pernah Terjadi Karena Titik Titik Lalu Tuliskan Keraguan Tahap Kedua Tanyai Dirimu Pertanyaan Ini Mulailah Dengan Menanyai Diri Anda Apakah Ada Seseorang Yang Saat Ini Melakukan Keinginan Anda Atau Memiliki Keinginan Anda Jika Ada Maka Berapa Banyak Orang Yang Melakukannya Hari Ini Kemarin Minggu Lalu Bulan Lalu Tahun Lalu Tahap Ketiga Tulis Dalam Lingkup Umum Orang Ketiga Tulis Pernyataanmu Dalam Lingkup Umum Karena Membuat Referensi Pada Diri Anda Seringkali Menciptakan Lebih Banyak Keraguan Pastikan Bahwa Pernyataannya Masuk Akal Ada Dua Cara Untuk Mengetahui Saat Anda Melakukan Mengizinkan Pertama Anda Merasa Lega Dan Seringkali Mendengar Dirimu Berkata Ini Terasa Jauh Lebih Baik Kedua Anda Melihat Bukti Perwujudan Anda Muncul Dalam Hidup Anda Lebih Banyak Alat Untuk Membantu Anda Mengizinkan Selain Alat Pernyataan Mengizinkan Inilah Alat Tambahan Lainnya Rayakan Bukti Catat Bukti Dari Law Of Attraction Apresiasi Dan Rasa Syukur Gunakan Ungkapan Aku Dalam Proses Titik Titik Pakai Ungkapan Aku Telah Memutuskan Titik Titik Pakai Ungkapan Banyak Yang Bisa Terjadi Titik Titik Mencari Informasi Buat Attraction Box Untuk Dirimu Ciptakan Kekosongan Atau Kehampaan Ijinkan Law Of Attraction Memecahkannya Ingat Absennya Peraguan Yang Akan Membawakan Keinginanmu Lebih Cepat